Pursa jelang kampanye akbar yang dilangsungkan Februari di Semarang, Jawa Tengah, Polda, Jawa Tengah mengerahkan 1.500 personil untuk mengamankan jalannya kampanye agar berlangsung kondusif. 1.500 personil akan diterjunkan Polda, Jawa Tengah untuk mengamankan kampanye terbuka yang berlangsung pada tanggal 8, 9, dan 10 Februari mendatang. Tim yang dinambahkan Satgas 4 ini telah menyiapkan strategi pengamanan dengan melakukan patroli intensif di berbagai titik strategis antara lain, tempat pencetakan surat suara pemilu, pengamanan kegiatan kampanye, juga mengamankan pusat-pusat keramaian dan lokasi-lokasi rawan konflik. Satgas 4 juga akan berkoordinasi dengan KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan lainnya. Kabupaten Polda, Jawa Tengah meminta kepada masyarakat dan peserta kampanye untuk menjaga kampanye berlangsung damai dan tidak terprovokasi isu-isu yang dapat memicu konflik. Setelah mempersiapkan personil, kurang lebih 1.535 orang yang akan dilibatkan. Itu termasuk juga TNI dan juga instansi lain yang akan ditempatkan di satu sisi, di lokasi tempat di mana pelaksanaan kampanye, kemudian di jalur-jalur yang dilewati, dan juga di daerah persiapan dari masing-masing lokasi yang akan dikumpulkannya masa itu menuju ke lokasi kampanye.